Intro Tuan S, seorang penjual minuman dingin Dilarikan ke IGD karena pingsan saat berjualan Ia memiliki lewat hipertensi yang membuatnya tak kunjung membaik bahkan setelah dirawat di ICU Tak berselang lama, Tuan S pun meninggal dunia Istrinya Nyonyate harus menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi keempat anaknya Tiga bulan berlalu, perawat membuat kontrak waktu dengan Nyonyate Untuk mengunjungi kediaman keluarga Nyonyate dan melakukan pengkajian peran keluarga Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mbak, ada apa ya Mbak? Halo Tuan S, Ibu, selamat siang Sebelumnya perkenalkan seorang perawat indah dari puskesiasan Nah Ibu, jadi disini saya akan menghubungkan kunjungan ke rumah Ibu Sebelumnya benar ya Ibu dengan Ibu Putih Oh ya benar Mbak, saya di Putih aja kan Mbak Nah Ibu, jadi disini saya akan menghubungkan pengkajian peran keluarga Ibu Oh gitu, udah dapet izin dari RT-nya ya Mbak? Oh Ibu, saya sudah mendapat izin dari pakaspenya Ibu Oh ya kalau itu, silahkan Mbak, masuk Mbak Masuk Mbak Silahkan Mbak, silahkan Mbak, silahkan Mbak, silahkan Mbak Silahkan Mbak, silahkan Mbak, silahkan Mbak Ibu, terima kasih Mbak Iya Gimana Mbak, mau bilang apa? Kalau nggak usah Ibu, cuma sekitar pokoknya Oke, kalau gitu Silahkan Mbak Nah kemarin saya mendapatkan permasi dari puskesmas Pertuwasannya suami Ibu sudah meninggal Ibu Iya Mbak, suami saya sudah meninggal Ibu Iya Mbak, suami saya sudah meninggal Ibu Meninggal Ibu di sini Saya telah berhubungan setel Ibu Atis meninggalnya suami Ibu Iya Jadi disini saya sudah ingin kembang Ibu Jadi di juara ke sini Saya melakukan pengkajian mengenai peran keluarga Sebelumnya Pak Ibu berkenan Ibu Pertanyaannya gimana ya Mbak? Iya benar ya Mungkin nanti waktunya sekitar 30 menit Ibu Nanti saya akan ngobrol wakil sama Ibu Mungkin Ibu nanti bisa menjawab Keseluruhan keadaan konfis itu Ibu Saya usahakan ya Mbak Iya Mbak, mungkin ya sebelumnya Gimana itu nih kabarnya Ibu? Iya gitu deh Mbak Sehat ya Ibu? Alhamdulillah kalau sehat sendiri sih sehat Kalau anak-anak gimana kabarnya? Anak-anak dia alhamdulillah sehat sehingga Gak ada yang sakit Alhamdulillah Ibu semua anggota kuertinya sehat Iya Mbak Makanya Ibu kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa ya? Nama lengkap saya Mbak Saya bukas tuti Mbak Nah itu kalau boleh tahu anaknya berapa gitu? Saya punya anak-anak Mbak Yang pertama itu colok Namanya Wahyu Itu usianya 20-20 tahun Dan itu Apalagi yang paling karakternya 97-an ya Mbak Terus yang kedua itu namanya Cahyani Usianya 25 tahun Terus yang ketiga itu namanya Diki Si SMA Mbak Ya 17 tahunan kayaknya yang sama yang terakhir itu Adi Dia SD kelas Usianya 13 tahun Mbak Untuk anak yang pertama Udah dulu kan ya Anak pertama Yang udah kita malah anak kedua Cewek itu Mungkin sekarang yang saya akan Tanya-tanya mau menari kesehatan Mbak Boleh Mbak Kalau boleh tahu Ibu ada riwayat penyakit Mbak Saya ya Mbak Kalau saya Kayaknya gak ada Tapi itu Saya pernah ini Mbak Kalau kecapean Saya itu suka geliung-geliung Kayak pas saya duduk Terus bangun gitu Tunggu Mbak Kayak suka geliung gitu Apa itu namanya yang Darangnya rendah Darangnya rendah Kepotensi Kepotensi namanya Nah tapi Tunggu Mbak Orang tua saya kok Malah ini Terusnya Darangnya tinggi Dari 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 Dimana Khusus Rangkat Sini Ya Balik lagi Sini Bahasa Keroan itu Barangnya Keroan Terus kayak Jauhnya Terus kira-kira Terus kira-kira Sembuh Terus Berkurang Tapi gak bisa Tentang 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 Kenapa ya Saya juga gak tahu Demba Saya merasa Takut banget Kalau Nasa Iya, dan, tapi kayak Itu agak, rasanya kayak Itu agak, ya, aku coba Gak rasa gitu Jadi, kan, buku idara sendiri Sudah gak ada selama ini Kalau tidak tahu, sekarang yang bekerja Siapa buku? Yang bekerja, ya, yang sayang Ya, soalnya kan, ya Suami itu udah menggunakan Jadi, ya, mau gak mau Saya yang bekerja Dan, tapi setelah Alhamdulillah, suami itu Yang menggantikan Dekat, di sini Kepat, di sini Ya, dia juga mencari nafkah Kemudian, itu juga Saya, dan jadi Tua-tua keluarga, begitu Kalau boleh tahu Sebelumnya, suami itu Kerja, begini apa? Suami saya Dulu, ya, itu sehingga Dia kerjanya Jualan es Jualan es Kalau boleh tahu Selama hidup Terlalu suami itu Menurut aku Bagaimana itu? Apakah sudah cukup bertanggung jawab? Atau Terlalu Terlalu suami Yang gak Ini jujur aja Yang Kalau Saya sendiri Suami itu Saya merasa Dia itu Tertutup Gitu Gak Sama saya Kurang Kalau Mau itu Jalan terbuka Gak Sama saya Jalan komunikasi Jadi, kadang saya Tidak tahu Gitu Kayak Dia itu Kenapa Gimana Dia itu Banyak Dipendam gitu Apa-apa Suka dipendam Sendiri Saya juga Bingung Ada Bunya Itu Gak Berarti Emang jarang Ngobrol bareng Itu Gak Iya Sehingga Kayak Kalau dulu Awal-awal nikah Sih Suka ngobrol Cuman Kayak Gak tahu Kenapa Kayak Sejak Anak yang ketiga Itu Kayak Jarang Gitu Gak Lebih Tutup Aja Gitu Kayak Ngerasain Ngerasain Kalau dulu Itu Tahu Gak Masalahnya Itu Ada apa Tuh Mbak Misalnya Misalnya Aku Rata Buka Bapak Sembuk Bukan Alung Apabila Tuh Ya Tuh Gak Saya Tahu Kalau Ternyata Kalau Saya Enggak Mbak Tiba-tiba Punya Iskri Lagi Mbak Saya 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 Tahu Apa Apa Cuma Saya Tiba-tiba Tahu Kalau Misalkan Dia Cerita Kayak Bu Saya Buna keluarga Lalu Terus Saya Kajak Kok Bisa Gitu Kayak Saya Tuh Salahnya Apa Saya Kurang Apa Kenapa Enggak Di Obrolin Kayak Apa Kenapa Kok Bisa Jadi Saya Kecewa Sebenarnya Berarti Dari Situ Waktu Di Kombinasinya Sampai Terus Ini Mbak Waktu Itu Mbak 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 Meninggal Tiga bulan Yang Lalu Biasanya Itu Kayak Kalau Mustafa Apa Itu Bapak Misalkan Penjuban Pas Bapak Meninggal Tiba-tiba Ada orang Tiba Itu Dateng Mbak Saya Kaget Kenapa Siapa Ini Pas Mereka Ngobrol Ternyata Tapi Mbak Dari Bang Bang Swasta Saya Juga Bingung Kok Bisa Gitu Menjubuang Besar Nominalnya Kok Ngobrol Ngobrol Gitu Mbak Saya Saya Kaget Sampai 200 Keteraan Kayak Pastor Ngobrol 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 Sampai Itu Saya Bingung Terus Kayak Saya Kan Dia Ada Kos-kosan Sebenarnya Kos-kosannya Juga Yang Bisa Langsung Terus Itu Gak Saya Bawa Kos-kosan Itu Juga Bertahan Ternyata Uang Selama Ini Bercinta Itu Itu Dari Uang Bank Ya Bagaimana Ya Terus Akhirnya Saya Minta Tolong Sama Sesuai Karena Saya Mungkin Mungkin Mpunyai Dua Kamar Kali Saya Minta Tolong Saya WA Saya Saya Mbak Boleh Nggak Dituruh Saya Tolong Bantu Kosnya Sampai 6 Bulan Kedepan Terus Alhamdulillah Mbak Mbak Maksudnya Tuh Mati Gitu Terus Akhirnya Pada Daya Terus Juga Ada Tambahan Lagilah Uang Lainnya Untuk Saya Beri Uang Jual Mas Atau Apa Yang Bisa Buat Daya Uang Yang Sampai Sekarang Ya Sisa 150 Jutaan Itu Mbak Tapi Ya Seperti Tentang 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 Berarti Itu Ibu Harus Menginasinya Sendiri Ya Bu Ya Uang Tentang Kalau Bila Tahu Ibu Sekarang Tentang Di mana Bu Kerja Ya Sebenarnya Saya Kan Tentang Sekolah Yang Baru Kerjanya Sekarang Tetap Aja Yang Bisa Saya Kerjain Ya Biasanya Kan Sampai Lalu Misalnya Lagi-lagi Terus Saya Nucing Terus Saya Jemur Baginya Terus Itu Mungkin Sekitar Jum Sembilanan Terus Saya Ke Korsum Hasiswa Mas Mesi Misalnya Terus Itu Setelah Itu Saya Pulang Selam Selam Pulang Akati Cermat Terus Mulai Metrika Direksi Mah Ya Kususam Menteri Lalu Lalu Terus Juga Ini Saya Perjualan Air Lawar Ini Untuk Itu Sembah Ya Dinikmati Disyukurin Aja Nah Dengan Tendapatan Ibu Takutnya Kayak Gak Bersyukur Ya Alhamdulillah Dicukup-cukupin Aja Leber Dan Bila Yang Kalau Untuk Dilan Sehari Ini Tadi Mas Bisa Untuk Cukup Ya Membelan Bisa Simba Cuman Ya Kalau Duyukan Kalau Ada Masukan Ya Misalnya Dikabung Sekarang Ya Kayak Gari Lobang Tutup Lobang Ada Istilahnya Kayak Saya Dapat Uang Itu Dibuat Biar Utang Hidupnya Hidup Ya Soalnya Nah Itu Kira-kira Ada Yang Bantu Itu Enggak Bukan Kerjanya Dari Pagi Sampai Sore Matik Itu Ya Kira-kira Ada Yang Bantu Kalau Bantu Alhamdulillah Saya Bunya Angkat Itu Itu Kan Kayak Dia Kemudian Kejajaran Nah Sekarang Itu Kan Kulah Tidak Kecepat Tapi Biasanya Kalau Saya Minta Bantuan Atau Apa Ya Dia Bantuin Gitu Nah Di Saya Nomor Dua Itu Kan Sudah Menikah Ya Mbak Dia Tinggal Sama Suatunya Itu Apa Penuk Pati Berarti Awalnya Beda Beda Abis Saya Minta Tolong Saya Mubuh Sama Suaminya Sama Mertua Sayang Boleh Nggak Tolong Anak Saya Untuk Sementara Waktu Imbil Sama Saya Kenan Kayak Sebenarnya Suami Saya Yang Itu Anak Anak Kedua Yang Cukup Membaru Saya Suka Pagi Padi Dan Masa Ada Bantuin Pekerjaan Lombor Lombor Saya Tidak 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 Mengurus Ruang Atau Kayak Mengurus Apalah Gitu Mbak Terus Yang Nomor Tiga Ini Dia Masih SMA Mbak Kadang Kalau Dia Sore Itu Atau Misalkan Lagi Libur Gitu Mbak Ini Kalau Ada Yang Sama Suka Biasanya Diambil Cangkat Sore Saya Bisa Nek Montong Mbak Terus Ya Kayak Paterna Terlalu Tinggi Sama Anak Yang Gengga Terus Itu Saya Terus Syukur Alhamdulillah Anak Mbak Tiga Ini Suka Kayak Montir Montiran Mbak Suka Yang Motor Motor Mbak Ya Beda Itu Yang Itu Nah Itu Jadi Kak Dia Pernah Dilarang Saya Sabtu Minggu Kadang Dia Suka Bantu Bantu Terus Suka Dapet Uang Saku Ya Mudah Saya Senang Senang Aja Gitu Kayak Dia Senang Gitu Ditabung Ditabung Buat Jajah Kan Kayak Apu Malian Terus Kalau Yang Terakhir Ini Cewek Dia SD Kelas Memang Kayak Naik SD Kelas Misalnya Kadang Dia Suka Di rumah Adik Saya Tidak Banyak Tapi Kadang Kadang Kalau Bantu Kalau Ada Yang Bantu Kadang Bantu Alhamdulillah Nampu Anaknya Mau Balik Ini Nah Ibu Kan Tadi Anak Ibu Suka Bantu Bantu Nah Kira-kira Peran Anak Ibu Yang Masih Seperla Kira-kira Terkali Gak Alhamdulillah Sih Ya Gak Ada Ya Mbak Kayak Mereka Ya Bisa Sekolah Gitu Adil Sih Gak 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 Tetap Belajar Jadi Makanya Belajar Belajar Kalau Lagi Segah Ya Benar 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 Mungkin Saya izin Berkanya Lagi Gitu Kira-kira Ketika Ibu Sakit Kira-kira Peran Amat Yang Ibu Terganggu Ya Kalau Saya Sakit Gak Tahu Anak Saya Bagi Bagi Misalkan Sebenarnya Saya Juga Jarang Sakit Dikasih Kesehatan Masuk Angin Dikerok Saya Suka Dikerok Terus Saya Istirahat Sudah Semua Begitu Aja Sih Paling Kayak Kalau Saya Emang Benar-benar Buntuk Banget Gak Buat Minta Tolong Sama Anak Saya Misalkan Minta Tolong Bilih Obat Di Warung Atau Kayak Ya Kayak Misalkan Yang Temu Beri Atau Apa Misalkan Alam Terus Tinggal Alhamdulillah Ya Kalian Dikam 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 Ya Alhamdulillah Terus Dikam Kalau Bila Tahu Kalau Dikam Ketika Ada Masalah Maksudnya Penangan Gimana Ya Bu Jika Ada Masalah Yang Tara Anak Atau Dikam Siapa Yang Memberi Masih Atau Yang Menasakan Masalah Ya Alhamdulillah Si Anak Saya Itu Tidak Ada Yang Suka Itu Ya Menderam Kayak Lengkar Atau Apa Ya Lengkar Tidak Tidak Sih Kalau Misalkan Saya Pengen Ngobrol Gitu Kan Pengen Ngomong Sesuatu Gitu Kan Anak Saya Lagi Di Luar Saya W Anak Pulang Gitu Mau Ngobrol Sesuatu Gitu Tepas Tepas Ngobrol Gitu Saya Ngomong Saya Mau Menyampaikan Apa Perawat Telah Melakukan Pengkajian Kepada Keluarga Nyanyate Dan Melakukan Kontrak Waktu Untuk Pertemuan Selanjutnya Untuk Pertemuan Ini Cudukan Buku Apabila Buku Walaupun Buku Terbakan Kudukan Terat Sekarang Itu Menjadi Keluarga Menjadi Keluarga Sekalipun Terima Terima Tapi Itu Maksud Bisa Terperan Terat Mungkin Besok Ada Pertemuan Untuk Membahas Mengenai Meningkatkan Atau Memaksimalkan Teran Setiap Kedua Terat 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 Paling Kalau sore Mbak Mungkin Nanti Saya kirim Nomor WA Aja Mbak Nanti Kalau Mbak Yang berkunjung Atau Pas saya Bisa Saya Hubung Terat Terat Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Mungkin Saya Tentu Terima kasih Mbak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mbak Terima kasih 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 Terima kasih